Semua pengertian secara yuridis di dalam pasal 55 itu, itu harus dibuktikan nanti di dalam pasal-pasal pokoknya. Karena dia mencantumkan soal penyertaan. Nah penyertaan ini pada prinsipnya, di dalam surat dakwaan itu harus jelas benar, urayan, bagaimana kapasitas pelaku dan kualitas perbuatan pelaku. Itu penting. Sebagai contoh misalnya, karena dia di Neming pasal 55, pelaku di sini, dia kapasitasnya sebagai apa? Apakah plaguer, apakah dun plaguer, atau kamede plaguer? Ataukah widlocker? Dan bahkan nanti kalau di ayat 2-nya atau pasal 56-nya, apakah dia sebagai medepleker? Sebagai pembantu. Ini harus jelas kapasitasnya disebut di dalam dakwaan. Kalau dalam dakwaan ini medepleker? Iya, itu harus disebut. Yang kedua juga harus diurai jelas, kualitas perbuatan pelaku. Kenapa? Karena ini menyangkut soal pidana dan pemidananya nanti oleh majelis hakim yang mulia.